Oke ini kita goblok-goblokan Akhirnya soal Eh tunggu 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 Nothing happens? Enggak ada suaranya ter 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 gitu tadi Memang sumpah Standarnya harus Ini gak sih? Nah Standarnya sih? Enggak ya? Enggak ya? Siap wszystko Wah, gak amir Giler Enak Enggak Oh, bentar. Siapa bilang ga bisa? Ini kita mau ke bengkel. Tadi udah di jumper motornya. Pake E30. Bentar gue pilih jalanku. Oke, jadi... Berhubung tadi... Si Alvin motornya Mogok. Kita ada di bengkel, dateng kesini. Buat ambil tuh si Vino. Dia mau jadi gojek katanya. Gojek 200cc. Nah, jadi kita ada proyek baru lagi. Yaitu Vino. Yang bakal jadi kayak Thailand-Thailand gitu lah. Makanya cowok di kap 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 kap. Nah, jadi si motor ini dia tuh kemarin beli udah setengah jadi ya. Tadi, pokoknya motornya sudah pro bolt-pro boltan gitu. Terus pake pelk 17 gitu. Tadinya pake jari-jari. Terus... Kayak... Dia kan mau... Apa... Cornering gitu. Gue ga ngerti apaan itu. Jadi bahannya ganti pake Maxxis ya kemarin. Maxxis apa entah. Apa? Mizzle ya. Eh, Mizzle. Mizzle semi-slick. Jadi dia itu semacam Atta Neova gitu. Gue ga tau deh lah. Sorry banget nih. Jadi gue dulu main motor cuma lowrider. Jadi gue ga ngerti-ngerti yang begini-gini. Nanti mungkin speknya bisa Alvin jelasin nanti di bengkel. Sekarang tuh lagi panas banget. Tapi dia pake begitu. Apa rasanya lah, ga tau. Tristiknya bahagia gitu. Tadi ketemu sama Gojek ya. Mungkin dia lagi ngadem. Panas banget katanya. Jadi dia ngadem. Tapi ngadepnya luci ya. Gue kepikiran sih. Kalo misalnya ya. Kita bikin jasa jet. Bikin jasanya nih. Dibikin kayak blind fan gini. Ada pegangan ya. Terus jadi yang... Gue kepikiran disini nih. Lu pegang si blind fan nya kan gitu ya. Kebawah dong. Berarti jalankan motor lu. Buat yang kayak di step apa gitu. Ongkos bayar. Kita pegang gitu. Abis bensin aman. Gimana kita bikin gitu Jeff? Setuju ga? Ya pokoknya. Gue ga tau sebenernya ini mau ngomongin apa. Gue ga tau motornya dia gimana. Pokoknya tunggu bengkel. Nanti kita obrolin speknya. Dan mau diapain itu motor. Pokoknya dibikin motor kencang. Oke? Karena Vespa nya Alvin udah jadi. Ya tinggal nunggu part-part nya lagi sih. Apa akan belum dateng. Jadi dia mau bangunin ini nih. Kemarin beli. Subuh-subuh. Nyari. Paginya udah dapet. Udah dibeli. Jadi gokil nih anak emang. Kampet nih. Ya udah. Ya tungguin ya. Bye bye. Alvin pergi ke pasar. Deng. 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 Hello Earth. Welcome back with me. And this Vino. And we are the Earth. ok guys, jadi kita setelah mengambil satu warga baru alias roda2 yang bisa didunakan tersebut. bisa dibilang ini motor mungkin warga Thailand gitu ya pokoknya ini adalah Yamaha Vino cuman kalau di Indonesia sebutannya Mio jadi namanya Mio Vino cuman kenapa gua ngambil yang model ini karena konon katanya ini satu masih build up Thailand dan tentunya mesinnya juga masih ber basic karburator jadi kalau mau di apa-apain tuh gampang itu guys jadi gua ambil kalau untuk tahun mungkin kisaran tahun 2010 atau 2012 2012 jadi ini motor sebenarnya gua juga ngerti kenapa ambil ini motor tapi yang jelas gua suka sama ini motor karena bentuknya tuh bisa dibilang kayak Vespa mirip-mirip Vespa kalau kalian lihat dari sisi belakang ini udah mirip banget Vespa dan untuk motor ini di eksterior ya kita langsung aja lihat mungkin originalnya motor ini warnanya merah tapi ini sang owner sebelumnya itu sudah meripinnya karena sebelumnya motor ini bergaya-gaya tailook alias yang peleknya menggunakan ring 17 jari-jari ban tipis gitu pelaknya juga masih ada tapi begitu ini ini motor sah jadi milik earth disini gua bongkar gua langsung aja hajar pelak RCB dibalut dengan ban nizel jadi gua pengen bikin ini motor gaya-gaya sedikit rotres alias nanti kedepannya juga mungkin untuk project ini motor gua bisa bilang gua mau ada satu motor dari sini yang bisa berjalan-jalan di sirkuit gitu itu guys jadi gua minta dukungan dari kalian juga dan tentunya kita punya lima Instagram guys kita ada di sini Instagramnya lima dan jangan lupa ajak temen kalian buat subscribe channel ini karena mudah-mudahan kedepannya kita bakal selalu update update dan update buat kalian tonton di rumah Oke jadi ini ini guys satu hal yang menurut gua ini menarik banget ini lihat takometernya takometernya ini ini bukan Mio tapi ini Vino jadi bentuknya bukan bulat dua gitu tapi takometer speedometer dengan bensinnya itu dijadikan satu dan bentuknya itu kayak apa teardrop bahasanya teardrop tuh air mata gitu guys kalau di emote-emote gitu toeng gitu kan nah itu udah berubah begini dan tentunya untuk stang sendiri kiri juga ini stang udah ganti kemarin gua pasangin engine start karena tadi cuma pakai saklar gitu gue ganti nih pakai KTC punya dan tentunya ini motor detil-detilnya udah full baut Pro Bolt guys jadi kalian bisa lihat ini Pro Bolt semua ya dan yang asiknya lagi ini guys di wilayah sini ini adalah cover engine cover CVT sorry dari Nuvo dan diganti plus dimasukin ke si Vino ini dan bentuknya menurut gua sih jauh lebih apa ya rapi dan keren lah gahar gitu kan nah ditambah lagi kemarin gua pasang lagi nih shock KTC nih yang bisa ribbon gua gua sengaja angkat ini karena ya kedepannya ini motor mudah-mudahan buat kompetisi dan gak 100% kompetisi sih guys tapi seenggaknya bisa menjabani motor-motor kompetisi gitu guys itu harapan dari gua dan tentunya ini selang-selang braidednya udah diganti semua standar dikrum ya standar tengah standar samping udah dikrum semua ya mungkin projectnya gua nggak bisa panjang lebar lagi karena ini motor baru banget dan gua baru kelar untuk step pertamanya jadi mungkin nanti ada part 2 nya untuk kelanjutan dari ini motor sendiri kita akan bawa ke satu bengkel legendaris di Cerbon ada nanti cuplikannya pasti kita masukin di next vlognya eh kira-kira gak jauh dari vlog ini mungkin nanti kita bisa terbitkan vlog itu buat kalian makanya pantengin terus selamat lebaran sudah selesai udah selesai minal aidin wafaijin mohon maaf lahir batin pokoknya buat kalian semua kita ucapan dari tim earth mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan banyak rezeki di 2020 amin kalau gitu oke guys kedepannya ini motor gua bakal garap mesin mudah-mudahan langsung bisa naik ke kepala dua CC nya berdasarkan yang standar Mio Vino itu 110 nah makanya nanti gua mau naikin ke 200 kelas FFA jadi mudah-mudahan ini motor bisa ikut sedikit sedikit jumping-jumping standing standing nanti ada temen gua yang ngebawa ya mudah-mudahan berhasil lah projectnya dan mungkin gak banyak lebar lagi this is our topic thank you for watching and be the best on earth guys see ya selamat menikmati selamat menikmati jemang